selamat menikmati untuk tutor IPS di kelas KPA selamat malam Mbak Isa halo halo Mbak Isa selamat malam Mbak Isa halo selamat malam Mbak Isa halo Mbak Isa bisa dengar suara saya halo Mbak Isa bisa dengar suara saya halo Mbak Isa bisa dengar suara saya halo Mbak Isa halo Mbak Isa halo Mbak Isa oke sebelum kelas kita mulai mari kita berdoa terlebih dahulu semoga apa yang akan kita pelajari malam hari ini dapat terserap dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua amin Allah amin berdoa mulai berdoa selesai pada kesempatan malam hari ini sebelum minggu depan untuk minggu depan kita sudah melaksanakan UTS untuk mata pelajaran IPS ya teman-teman jangan lupa untuk minggu depan kita sudah melaksanakan UTS untuk mata pelajaran IPS nah pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari tentang kenampakan alam ya tentang kenampakan alam dan keadaan sosial dari benua-benua di dunia nah kita lihat ini peta konsepnya nah kenampakan alam dan keadaan sosial benua-benua di dunia yang akan kita pelajari diantaranya yaitu ciri utama dari kenampakan alam dunia kemudian ada kenampakan alam dan keadaan ada perkembangan negara-negara di dunia dan menggambarkan peta benua dan samudera ini nanti yang akan kita pelajari pada pokok bahasan ini kita masuk pada poin yang pertama yaitu ciri-ciri utama kenampakan alam dunia kita belajar berkaitan dengan ciri-cirinya karena di masing-masing negara itu memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda kita pelajari dulu benua dan samudera benua merupakan daratan yang sangat luas sehingga bagian tengah daratan tidak terpengaruh oleh angin laut jadi benua itu merupakan sebuah daratan yang sangat luas dan tidak terpengaruh oleh angin laut ada beberapa benua diantaranya adalah benua Asia benua Amerika benua Afrika Eropa dan Australia benua Asia memiliki luas 43.608.000 km persegi Amerika lebih kecil lagi sebesar 42.960.000 km persegi benua Afrika 30.355.000 km persegi Eropa 10.900.000 km persegi dan yang paling kecil yaitu benua Australia yaitu 7.686.848 km persegi ini adalah nama-nama benua beserta luasnya urutan mulai dari terbesar sampai dengan yang paling terkecil yang paling besar adalah benua Asia benua Asia kemudian yang paling terkecil adalah benua Australia ini adalah benua jadi benua itu merupakan suatu dataran yang sangat luas karena dia sangat luas sekali sehingga di bagian tengahnya itu dia tidak terpengaruh oleh angin laut ibarat kata kayak gini kalau saya gambarkan sebuah benua ya oke, bentar oke, bentar katakanlah ini misal sebuah benua nah, benua ini ini adalah dataran kemudian di sebelah sini adalah lautan ya, lautan ini misal sebuah laut ya contohkan laut ini adalah saya kasih contoh laut oke, gak susah nulisnya ya ini ini adalah sebuah laut kemudian ini benua karena benua ini tadi sangat luas sekali ya kan dia berupa dataran kalau laut ini berupa air ya jelas sekali ini air kemudian benua ini berupa dataran nah, dataran yang bagian tengah ini dia tidak terpengaruh oleh angin laut angin yang masuk di sini ya ini dia tidak terpengaruh oleh angin laut ini misal angin dia tidak terpengaruh di bagian tengahnya oke iya seperti ini ya ini adalah angin bentar iya gak susah nulis ya oke ini adalah angin jadi dataran ini tidak terpengaruh oleh angin laut yang berikutnya yaitu samudera samudera atau lautan adalah wilayah yang sangat luas sekali di permukaan bumi yang digendangi oleh air asin nah, ini bedanya kalau tadi benua itu berupa daratannya sedangkan yang samudera ini adalah airnya ya, ini ini adalah samudera oke dia digendangi oleh air asin samudera ya samudera pun ada beberapa diantaranya ada samudera pasifik yang memiliki luas mencapai 165.300.000 km persegi nah, dengan dalam rata-ratanya ya, dia memiliki kedalaman rata-rata sedalam 4.250 m dan memiliki palung yang paling dalam namanya adalah palung marina ya, ini palung yang paling dalam dia adalah 11.033 m palungnya jadi samudera itu memiliki palung laut ya, dia pulang laut palung laut ini misal ini adalah sebuah bentar ini adalah sebuah laut gitu kan nah misal ini laut ini kita contohkan ini adalah sebuah laut kemudian laut ini memiliki jurang di dalam laut nah jurangnya itu nah besar sekali kayak gini ini jurangnya jurang di dalam laut ini inilah yang disebut dengan palung ini namanya adalah palung oke saya singkat aja ya PLG oke ini adalah sebuah palung dan ini adalah lautan laut itu memiliki palung atau samudera itu memiliki palung dan di samudera pasifik ada palungnya yang paling dalam adalah 11.033 m palung marina namanya yang berikutnya yaitu ada atlantik samudera atlantik yang memiliki yang memiliki luas 82.200.000 km persegi dan dalam rata-ratanya adalah 4250 juga dan memiliki palung yang paling dalam yaitu dia sedalam 87,38 meter nah ini dekat dengan Puerto Rico kemudian samudera yang berikutnya itu Hindia luasnya mencapai 75.500.000 km persegi dengan dalam rata-ratanya 4000 meter jadi luas dalam sekali ya 4000 meter kemudian yang paling dalam adalah palung Diamantina mencapai 8.047 meter yang terakhir yaitu samudera arketik dia mencapai 14.050.000 55.930 km persegi dengan rata-rata kedalamannya adalah 1500 meter dan yang yang paling dalam adalah 5.499 meter ini adalah tentang benua dan samudera jadi yang dibahas disini adalah antara daratan dan lautan kalau daratan itu disebut dengan benua kalau lautannya disebut dengan samudera benua dibagi menjadi lima ada Asia Amerika Afrika Afrika Eropa dan Australia sedangkan untuk samudranya ada samudera pasifik Atlantik Hindia dan arketik itu adalah untuk macam-macam benua dan samudera yang berikutnya adalah ciri-ciri utama dari negara-negara besar setiap benua kita pertama melihat negara India negara India ini terletak di kawasan Asia Selatan ya negara ini disebut dengan anak benua dia memiliki sebutan anak benua jumlah penduduknya ya jumlah penduduk dari India pada tahun 2003 ini mencapai 1.068.999 jiwa ya mohon maaf bukan 1 juta ya bahkan ini 1 miliar jiwa 1.068.999.145 jiwa itu adalah penduduk dari India 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 juga memiliki pegunungan yang sangat terkenal sekali dengan puncaknya ya namanya adalah Mount Everest atau gunung Everest di India tingginya mencapai 8.848 meter jadi tinggi sekali mungkin kita sudah kedinginan sekali ya kalau kita melakukan pendagian di sana dan dia dan dia juga memiliki suatu keistimewaan atau ciri khas khusus berupa bangunan yaitu Taj Mahal ini bangunan yang sangat terkenal di India yaitu Taj Mahal jadi saya ulangi sekali lagi negara India ini terletak di kawasan Asia Selatan dan dia memiliki sebutan sebagai anak benua jumlah penduduknya pada tahun 2003 mencapai 1.868.999.145 jiwa dan ini menduduki nomor 2 setelah China dia memiliki pegunungan yang sangat terkenal sekali dengan puncaknya yaitu Mount Everest atau gunung Everest dengan puncak tertingginya mencapai 8.848 meter di atas permukaan laut India juga memiliki bangunan yang sangat terkenal yaitu Taj Mahal ini adalah negara India jadi ciri-cirinya dari negara India adalah seperti yang saya katakan tadi oke jika nanti di dalam soal terdapat ciri-ciri seperti ini berarti itu negara mana kah berarti negaranya adalah negara India sudah pasti negara India yang berikutnya yaitu RRC negara RRC Republik Rakyat China dia terletak di Asia Timur RRC ini terletak di Asia Timur dia memiliki penduduk mencapai 1 miliar 273 juta 111 290 jiwa pada tahun 2003 dan ini dia menduduki mengurutan yang pertama di dunia jumlah penduduknya ada bangunan yang sangat terkenal sekali di Timur China yaitu The Great yang panjangnya mencapai 6400 kilometer 6400 kilometer panjang sekali negara ini mendapatkan sebutan sebagai negara tirai bambu jadi nanti teman-teman kalau mendengar ada negara mana yang memiliki negara yang memiliki sebutan negara tirai bambu dia adalah negara China Republik Rakyat China ini adalah ciri khusus dari negara China oke yang lainnya dia umum saja jadi kalau ada ciri-ciri khususnya seperti ini dia menduduki penduduk korutan nomor 1 di dunia kemudian dia memiliki tembok raksasa atau the grid wall kemudian dia memiliki sebutan negara tirai bambu dia adalah negaranya adalah negara China atau RRC Republik Rakyat China Republik Rakyat China oke setelah dari China kita masuk ke Arab Saudi kita lihat ciri-ciri dari negara Arab Saudi kira-kira apa ya kan negara Arab Saudi merupakan negara penghasil dan pengespor minyak yang paling besar di dunia sampai sekarang ini masih belum ada yang bisa menyaingi ya karena memang negara tersebut adalah negara penghasil minyak yang paling besar hampir 98% total ekspor ini berasal dari minyak bumi berarti yang 2% itu dibagi-bagi yang lain ekspor yang lain mungkin bisa barang mungkin bisa makanan buah-buahan dan lain sebagainya tapi yang 98% adalah minyak bumi makanya negara ini memiliki julukan sebagai negara petrodolar karena karena memang dia negara minyak Arab Saudi itu negara minyak kemudian dia memiliki bangunan yang menjadi ciri khas yaitu Kaabah dimana Kaabah ini menjadi tempat tujuan utama seluruh umat muslim yang ada di dunia Kaabah dijadikan sebagai Qiblat ini adalah ciri dari Arab Saudi dia merupakan negara penghasil dan pengekspor minyak terbesar di dunia bahkan sampai 98% total ekspornya berarti yang 2% itu dibagi-bagi ekspor yang lain bisa barang bisa makanan pakaian dan lain sebagainya selain itu juga dia memiliki ciri khusus dia mempunyai sebuah bangunan yaitu Kaabah yang merupakan tempat berkumpulnya umat muslim di seluruh dunia karena Kaabah ini dijadikan sebagai Qiblat ini adalah ciri khusus dari negara Arab Saudi ketika nanti ada negara mana yang diculuki negara petrodolar berarti jawabannya adalah negara Arab Saudi kemudian yang berikutnya yaitu negara Amerika Serikat negara Amerika Serikat ini memiliki julukan yaitu negara Paman Sab dia untuk jumlah penduduknya memiliki kedudukan nomor 3 di dunia setelah China dan India kalau India tadi menduduki nomor 2 kalau China tadi menduduki nomor 1 sedangkan yang Amerika Serikat ini menduduki nomor 3 kedudukannya dia nomor 3 jumlah penduduknya mencapai 780 juta 528 881 jiwa itu adalah jumlah penduduk yang ada di Amerika Serikat negara Amerika Serikat merupakan negara super power atau negara adijaya karena tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh penduduk sekitar di sana sangat maju sekali sangat luas sekali oleh karena itu di negara tersebut banyak sekali industri industri bahkan negara itu menjadi negara pengespor pesawat terbang di dunia negara pengespor pesawat terbang di dunia dan dia selain industri yang sangat bagus sekali dia memiliki ciri yang lain yaitu dia memiliki sebuah bangunan dia memiliki patung yang sangat terkenal sekali yaitu patung liberty nah ini ada patung liberty ini patung yang sangat terkenal sekali kemudian ada air terjun niagara ini adalah ciri khusus dari negara amerika serikat saya ulangi lagi untuk negara amerika serikat negara amerika serikat mendapat julukan sebagai negara pamansan jumlah penduduknya dia nomor tiga setelah cina dan india yang jumlah penduduknya mencapai 780 juta 528 881 jiwa negara amerika ini merupakan negara adijaya atau super power karena tingkat pengetahuan dan teknologi penduduk yang sangat tinggi sekali oleh karena itu tidak heran jika di negara tersebut banyak sekali industri industri yang berdiri bahkan negara tersebut termasuk negara pengespor persawat terbang di dunia selain industri negara amerika serikat juga memiliki ciri khusus dia memiliki patung yang sangat terkenal sekali yaitu patung liberty dan air terjun yang sangat terkenal sekali di dunia yaitu air terjun di agara ini merupakan ciri khusus dari amerika serikat nanti ada pertanyaan negara manakah yang mendapatkan jurukan sebagai negara paman sam jawabannya adalah negara amerika serikat jadi jadi mudah jadi mudah jadi mudah sekali untuk ciri dari negara kita sudah sampai ke Amerika serikat kita masuk pada negara mesir negara mesir ini merupakan suatu negara dimana di dalam negara tersebut banyak sekali peninggalan peninggalan kuno khususnya pada zaman pada zaman Lampau dulu ya dia memiliki ciri khas yaitu di negara tersebut ada sebuah piramida kemudian piramida itu di depannya biasanya ada patung singa yang memiliki kepala manusia atau biasanya disebut dengan sping mesir juga memiliki sungai yang panjang sekali yang termasuk sungai terpanjang di dunia yaitu sungai Nil yang merupakan sungai Nil ini adalah sumber dari penghidupan rakyat mesir karena daerah di sekitar atau tanah di sekitar sungai Nil itu merupakan tanah yang sangat subur selain itu juga terdapat terusan swes yang menghubungkan laut tengah dan laut merah mesir memiliki universitas yang sangat terkenal sekali yang dijadikan sebagai pusat pendidikan islam yaitu di universitas al-ahjar universitas ini sangat terkenal sekali bahkan kalau ada film-film islamik yang dia mengambil setting pendidikan islam pendidikan di luar negeri banyak sekali universitas ini dijadikan sebagai objeknya ini adalah merupakan ciri dari negara mesir jadi dia memiliki piramida piramida itu dia ada spinnya ada patung singa yang berkepala manusia negara tersebut juga memiliki sungai yang terpanjang di dunia kemudian juga terdapat sebuah terusan swes yang menghubungkan laut tengah dengan laut merah dan yang terakhir dia memiliki universitas yang dijadikan pusat pendidikan islam di dunia yaitu universitas al-ahjar tidak sedikit orang indonesia yang menimba ilmu di universitas al-ahjar untuk memperdalam ilmu keagamaannya jadi itu adalah ciri khas dari negara mesir negara dengan keislamannya ya dengan pendidikan keislamannya yang sangat luar biasa sekali ini kita tinggalkan untuk negara mesir kita masuk ke afrika selatan negara afrika selatan ini terletak di wilayah selatan benua afrika letaknya dia berada di paling selatan dari benua afrika mayoritas penduduknya dia berkulit hitam kulitnya hitam-hitam orang afrika itu negara afrika ini pertama kali diduduki oleh orang Eropa di negara ini pernah diberlakukan politik apartheid ada politik apartheid ya politik apartheid itu apa pembedaan antara kulit hitam dengan kulit putih jadi antara kulit hitam dengan kulit putih itu tidak boleh dicampur harus dibedakan ini dulu ada politik seperti ini di negara afrika selatan jadi dibedakan ya hanya orang yang memiliki only white gitu kan dia memiliki kulit hitam kemudian ada yang only black ada kawasan kulit hitam ada kawasan kulit putih dan ada kawasan kulit hitam kayak gini jadi di gedung gedung misalnya disini ada gedung film di terminal itu sudah disediakan tulisan tulisan ada pembedaan untuk orang yang berkulit hitam dan orang yang berkulit putih itu adalah politik dari apartheid jadi kalau nanti di pertanyaan ada sebuah pertanyaan negara manakah yang memperlakukan politik apartheid jawabannya adalah Afrika Selatan nah politik apartheid itu apa yaitu membedakan antara kulit hitam dengan kulit putih di negara itu jadi ada perbedaan orang yang hitam-hitam dengan orang yang putih itu dibedakan kalau misal di terminal nanti ada terminal untuk bagian kulit hitam kemudian ada yang kulit putih dipilah-pilah jadi unik sekali di negara sana itu ada pemilahan kalau ada orang putih putih semua kalau ada yang hitam hitam semua kalau nanti kecampur bisa hitam putih kemudian kita masuk pada negara yang berikutnya yaitu negara Perancis negara Perancis terletak di kawasan Eropa Barat ibu kotanya adalah Paris ya dia terkenal sebagai kota mode ini cirinya terkenalnya dia adalah sebagai kota mode jumlah petani di Perancis ini kecil buah yang sangat terkenal adalah anggur Perancis merupakan salah satu dari negara industri yang maju di Eropa Perancis ini juga memiliki sebuah bangunan yang sangat terkenal yaitu menara Eval ketika ada nanti ada pertanyaan negara mana yang memiliki menara Eval berarti jawabannya adalah Perancis negara mana yang dijuluki sebagai kota mode berarti negara Perancis negara mana yang terkenal dengan buah anggurnya berarti negara Perancis itu adalah ciri khusus negara Perancis ciri khusus dari negara Perancis dan negara yang berikutnya yaitu negara Jerman Jerman negara Jerman ini merupakan suatu negara yang memiliki industri termaju di Eropa negara ini memproduksi sebuah mobil yang sangat terkenal sekali contohnya adalah Mercedes Benz BMW dan Opel nah ini adalah mobil-mobil hasil dari ciptaan negara Jerman untuk pertaniannya dia kebanyakan petani gandum nah negara ini adalah negara penghasil gandum negara Jerman itu adalah ciri-ciri dari negara Jerman merupakan negara industri termaju di Eropa industri nya adalah penghasil mobil diantaranya adalah Mercedes Benz BMW dan Opel kemudian pertaniannya dia adalah bertani gandum untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya makannya adalah makan gandum ini merupakan negara-negara di dunia atau beberapa negara-negara di dunia dengan ciri-ciri khasnya ciri khas tertentunya masing-masing negara mulai dari India sampai dengan Jerman ini dia memiliki ciri-ciri khusus tersendiri dia memiliki keistimewaan keistimewaan tersendiri jadi memang di suatu negara itu dia tidak sama ciri khususnya bahkan bangunannya juga tidak sama dia memiliki ciri khas-ciri khasnya di Jerman di Perancis di India di Mesir ya kan itu dia memiliki ciri khas-ciri khas tertentu ini ini adalah ciri dari negara oke mohon maaf ini ada gangguan semoga bisa segera menyambung kembali kembali selamat menikmati 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 di benua Amerika sekarang masuk di benua Afrika di benua Afrika ada gurun yang terkenal sekali ada gurun Sahara di Afrika Utara kemudian ada sungai karena sungai yang masuk di Afrika diantaranya adalah sungai Nil terdapat di Mesir benua Afrika kemudian ada bagi penduduk sekitar sungai ini dianggap sebagai dewa penyelamat ya sumber air ya di sungai Nil itu merupakan sumber air, sumber makanan dan transportasi utama dari jutaan rakyat Afrika maksudnya Mesir kemudian Mesir adalah hadiah sungai Nil sampai seperti itu ya sungai Nil ini gurun, sungai kemudian yang berikutnya adalah danau nah danau di benua ini banyak terdapat danau-danau yang luas dan dalam diantaranya adalah danau tangaika yang merupakan salah satu danau terdalam di dunia dan danau Victoria yang merupakan salah satu danau terbesar di dunia selain danau ada gunung gunung tertinggi di Afrika adalah gunung Kalimanjaro ini sangat terkenal sekali ya gunung Kalimanjaro ini tingginya mencapai 5.963 meter di Tanzania Afrika Timur gunung ini sangat terkenal puncaknya yang selalu tertutup salju meskipun dekat dengan Katolistiwa padahal Katolistiwa itu kan panas sekali ya kan tapi dia tetap tertutup salju seperti itu halo di Aisyah oke ya itu merupakan gunung oke oke alhamdulillah saya didengarkan ya untuk di Aisyah alhamdulillah untuk di Aisyah ini selalu disipin sekali masuk terus oke kemudian uas juga sudah dikerjakan oke bagus sekali ya terus semangatnya ini perlu ditingkatkan lagi sudah semangat nanti biar tambah semangat lagi oke itu tadi di Afrika kenampakan alam di benua Afrika sekarang kita masuk kenampakan alam di benua Australia untuk materinya kita sedikit cepat karena mengejar materi kita mengejar materi karena kita sempat ini ya terhenti kemarin kita sempat berhenti satu minggu satu kali pertemuan bahkan pertemuan dia dua minggu yang lalu kita sempat tersetap juga karena jaringan saya yang tidak begitu bagus dan syukur Alhamdulillah untuk malam hari ini kita dapat berjalan dengan baik oke yang masuk yang berikutnya yaitu kenampakan alam di benua Australia ada gunung lagi ya gunung yang tertinggi di Australia ada gunung Kosciusko ya ada gunung Kosciusko yang tingginya mencapai 2230 meter ini terletak di sebelah selatan kota Sydney dekat perbatasan New South Wales dan Victoria selain itu ada gunung Raon dan ada gunung St. Mary Peak ya ada gunung Raon ada gunung St. Mary Peak kemudian nah pegunungannya nah pegunungan yang penting di Australia ada Great Dividing Rank yang memujuk dari selatan hampir di seluruh pantai timur Australia oke panjang sekali ya pegunungannya nah ini memisahkan pegunungan ini memisahkan pegunungan New England dan pegunungan Alpine Australia ini pegunungan yang ada di benua Australia sungai yang ada di sana ya di ada di benua Australia ada sungai Mure yang merupakan sungai terbesar di Australia dengan anak sungainya yaitu ada sungai Darling ada Marum Bitke sungainya ya sungai yang besarnya adalah Murei sungai Murei memiliki anak anaknya adalah Darling dan sungai Murubit yang berikutnya yaitu Danau Danau terbesar di Australia yaitu Danau Air Danau Air di negara bagian Australia Selatan Kemudian Kemudian ada lagi Danau Torrens dan Danau Ya Gidner Danau Torrens dan Danau Gidner Kemudian ada Gurun yang terakhir yaitu Gurun Gurun di Australia ini ada Gurun Victoria dan ada Gurun pasir besar Ini sangat terkenal sekali Gurunnya di negara di benua ini di benua Australia Gurun pasirnya itu sangat luas sekali Gurun pasir jadi banyak wilayah itu yang ada ada gurunnya ada pasirnya tanah berpasir gitu ya ini adalah merupakan kenampakan alam secara alami di benua benua yang ada di dunia jadi kita dapat simpulkan jadi disana nanti penampakannya yang alami terbuat ada gunung ada gurun ada sungai ada pegunungan ada danau kayak gitu kan di masing-masing benua dia memiliki itu namun yang membedakan adalah nama-nama mereka nama-nama dari gunung ataupun pegunungan sungai danau gurun dan seterusnya itu yang membedakan yang lainnya sama sama artinya dalam garis besar sama-sama punya gunung sama-sama punya gurun sama-sama punya danau kayak gitu jadi simple sekali betulnya untuk matahari pada kesempatan malam hari ini dan untuk minggu depan kita akan melaksanakan UAS oh maaf bukan UAS ya UTS ujian tengah semester karena untuk minggu depan kita sudah memasuki pertemuan yang ke-8 jadi seperti biasa nanti saya akan meng-upload soal kemudian nanti teman-teman mengerjakan dan dikumpulkan ke saya dan saya ingatkan bagi teman-teman yang belum mengumpulkan karena besok adalah pengumpulan yang terakhir yaitu tanggal 4 jadi saya harapkan teman-teman bisa dengan tertib mengumpulkan atau tepat waktu mengumpulkan UTS sehingga saya bisa mengoreksinya dengan cepat dan memberikan nilai kepada teman-teman dan nanti bisa dimasukkan ke rapot yang di akhir nanti oke demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi malam hari ini terima kasih perhatiannya untuk Mbak Aisyah karena malam hari ini saya ditemani sendiri oleh Mbak Aisyah jadi semoga ilmunya bermanfaat dan untuk teman-teman yang tidak bisa hadir atau tidak sempat hadir nanti bisa memutar kembali video recordingnya oke terima kasih dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati